Halo guys, ini yang paling banyak di request di kolom komentar Yuk kita bahas ending atau predisi ending dari drama Mr. Queen Nah, kita mulai dari ending versi cinanya Ending ada 3 versi untuk versi pertamanya itu Nah, dimana Raja dan Ratu memutuskan untuk menyendiri gitu guys Dan yang meneruskan tahtanya adalah anak mereka Tentunya didampingi oleh orang yang mereka percaya Nah, suatu hari nih guys Si Raja memberikan hadiah gitu kepada Sang Ratu Kayak bunga love-love gitu Tapi ternyata tiba-tiba aja ada pedang yang menancap ke perutnya si Ratu Dan dia pun tewas seketika Dan Sang Raja pun menghampirinya Dan dia juga langsung tewas terbunuh saat itu oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka Waduh, sadis banget ya Nah, setelah itu di masa modern tiba-tiba aja Si Ratu versi cowoknya lompat lagi ke air Dan dia balik lagi ke istana dan berjumpalah dengan Sang Ratu Dan dia menemui kesamaan antara mereka berdua Jadi benar dong reinkarnasi ya Berarti ya Oke, ini ending versi satu Kita lanjut ke ending versi dua drama Cinanya ya Ini gak jauh beda dari yang pertama Dimana pada saat Raja memberikan kado bunga-bunga gitu kepada Sang Ratu Tapi setelah itu tiba-tiba aja Ratu versi cowoknya tersadar dari koma Yang waktu dia di rumah sakit gitu guys Dan dia mencari orang yang bernama sama dengan Raja Lalu berpapasan lah dia dengan seorang dokter gitu guys Dan kayaknya dokter itulah reinkarnasi Sang Raja Tapi ini mereka sama-sama cowok Terus ya gitulah endingnya guys Agak gimana ya Agak kering ya ending versi duanya Nah, sedangkan ending versi tiganya guys Itu juga sama ya Pada saat adegan si Ratu udah tewas Tiba-tiba aja dia terbangun gitu Dan pada saat dia bangun Dia udah ada di sebuah studio gitu Dan dia bertemulah dengan Sang Raja disana Nah, lalu Sang Raja langsung menghampirinya Dan mencoba untuk menciumnya Dan tiba-tiba aja sutradaranya mengatakan Cut dan mereka harus menghentikan itu Nah, si Ratu yang dari zaman kerajaan Dia gak tau menau soal itu ya kan Kemudian dia langsung dibawa oleh Sang Raja pergi dari sana Dan mereka melanjutkan adegan Kissing mereka di jalanan gitu guys Dengan baju yang lebih modern gitu loh Dan gitu lah ending versi cinanya Ada tiga versi guys Mimin juga gak bingung nih ya sebenarnya Kalian mau percaya yang mana atas Raja Mimin juga sempat baca ending versi sejarahnya Dimana nantinya Sang Raja itu meninggal guys Dan dia diracuni oleh Andong Kim Waduh, dan Raja itu gak memiliki keturunan gitu guys Parah banget ya kan Nah, setelah itu Sang Ratu yang melanjutkan tahnanya kembali Sembari mencari pengganti Raja yang pas Dan Sang Ratu pun wafat ataupun meninggal 14 tahun setelah Raja meninggal Mimin baca versi Wikipedia ya guys Kemudian gimana kira-kira ending dari Mr. Queen Kalau dari foto-foto yang Mimin lihat ya Itu mereka ada berpakaian putih gitu guys Itu yang menandakan bahwa kayaknya dia meninggal ya kan Dimana Byung In dan juga ayahnya Ratu Memakai baju serba putih gitu guys Pada saat berfoto Raja itu gak keliatan Nah, apakah bakal sama dengan sejarah Koreanya Kalau Raja itu lebih dulu meninggal dibandingkan Ratu Dan Ratu pun terlihat memakai pakaian coklat gitu Ataupun bisa dibilang kayak dia diasingkan gitu guys Nah, sebenarnya Raja juga sempat memakai pakaian seperti itu Nah, kira-kira Aduh, bakal sad ending atau happy ending ya guys Kok Mimin jadi agak gimana gitu ya Itulah analisa Mimin ya Kemungkinan sih bakal sad ending untuk Raja ya Karena Raja gak keliatan di fotonya guys Gimana? Seperti biasa Mari kita bahas di kolom komentar guys Thank you for watching See you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Bye-bye Sub indo by broth3rmax